selamat menikmati ikhlas mencari ilmu agama ikhlas dalam beribadah semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rubal alamin amin selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in raditu billahi rabbil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'sumah yang saya hormati imumci' masjid al muhajirin kemudian imumrawatif mungkin ada hadir pak apa pak kecik ya ya mungkin para pengurus BKM masjid al muhajirin bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah tidak lupa juga ada tim safari dari bandar Aceh jadi ada dikomandawi ini ada ustaz bukhari guru kita ustaz bukhari im ali al penyerati kemudian ada juga dari FPM forum pecinta masjid ustaz afrizal dan juga banyak juga ada beberapa yang berangkat dari bandar Aceh termasuk pak jul dan lain sebagainya dan teman-temannya mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah SWT ya 33 orang semuanya jadi dari bandar Aceh di dalam Al-Quran itu ada sebuah gaya bahasa apa namanya pengaturan di setelahnya pak jadi hasar mahsur kalau di dalam bahasa ilmu balagah jadi hasar mahsur itu batasan jadi diberikan batasan oleh Allah SWT jadi kalau tidak di luar batasan itu berarti tidak diterima ini namanya hasar mahsur mana contohnya la ilaha illallah jadi kalimat la sama illa itu namanya hasar mahsur jadi istisna jadi makanya sebelum kalimat illa itu tidak berlaku semuanya tidak ada pemberi rezeki tidak ada yang memberikan mudarat tidak ada yang memberikan penyakit tidak ada yang mengangkat penyakit tidak ada yang mengangkat mudarat illallah jadi kalau di dalam kajian tafsir itu setelah illa itu hukum berlaku setelah illa maknanya apa pemberi rezeki adalah Allah bukan si fulan yang memberikan mudarat adalah Allah bukan si fulan ini kalau di dalam kajian ilmu tafsir namanya hasar mahsur atau di dalam kajian ilmu ilmu balagah artinya diberikan batasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana contoh lain lagi jadi setiap personal itu semuanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan mereka itu kata Allah subhanahu wa ta'ala kecuali rezeki itu diberikan oleh Allah bukan makhluk yang memberikan rezeki jadi rezeki itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya batasan artinya Allah memberikan batasan rezeki itu tidak kau dapatkan dari orang lain tetapi dariku kata Allah karena ada orang kerja dari pagi sampai sore tanah-tanah berpikir rezeki itu sesuai dengan kerjanya kalau kerja banyak maka rezekinya banyak tetapi tidak ada orang yang kerja banyak tapi rezekinya sedikit ada orang kerja sedikit tapi rezekinya banyak ada juga orang yang duduk-duduk saja rezekinya terus mengalir kerjanya cuma teken-teken saja teken tehlu teken kita mumpeng ya makanya rezeki itu kata Allah mana contoh lain lagi jadi contoh hasar mahsur dalam Al-Quran diberikan batasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak saya perintahkan semua perintah itu tidak boleh lari daripada ikhlas beribadah karena aku kata Allah wa ma'umiru saya tidak menyuruh salat tidak saya terima salat kecuali ikhlas kepada aku tidak saya suruh haji dan saya terima hajimu kecuali kamu ikhlas beribadah kepada aku tidak saya suruh baca Al-Quran kecuali apa yang ikhlas dari bacaan itu yang aku terima kata Allah subhanahu wa ta'ala ini ada yang unik di dalam tafsir jalan lain kata imam jalan lain ini ayat ini yukhtassu li ahlil kitab ayat ini untuk ahlul kitab ini kata imam jalan lain untuk ahlul kitab siapa ahlul kitab jadi kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Bayyinah jadi surah Al-Bayyinah permulaannya bagaimana siapa itu orang kafir min ahlil kitab min ini min lil bayan ada yang mengatakan min ini litabu'id untuk menjelaskan orang kafir itu adalah ahlul kitab siapa ahlul kitab itu yahudi dan nasrani makanya ayat ini ini kata imam jalan lain beliau juga didukung oleh imam sawi yahudi dan nasrani itu saya tidak menyuruh mereka kecuali ikhlas beribadah kepadaku ini maknanya apa di dalam taurat sebelumnya Allah sudah menurunkan taurat kepada Nabi Musa di dalam taurat juga diajarkan bagaimana ikhlas beribadah kerana Allah jadi katanya baik dah fikir kita saja yang disuruh salat oleh Allah tidak di dalam Injil apa kata Nabi Isa alaih salam warasulan ila bani Israel saya ini rasul untuk bani Israel awsani bis salati was zakati saya ini disuruh oleh Allah untuk mengajak bani Israel untuk salat dan bayar zakat yang baik dah bikin di huruf nasrani hanya temayang baik dah bikin anda orang nasrani tidak bayar zakat sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Injil bayar zakat kamu salatlah kamu di dalam Injil begitu juga dalam taurat salatlah kamu bayar zakatlah kamu ini diperkuat dengan tafsir Al-Qurtubi apa kata Imam Al-Qurtubi jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan min sifati salati bani Israel salatnya bani Israel yang tertulis di dalam taurat ayusalli rakataini khadatan warakataini isya'an jadi mereka itu sudah diwajibkan salat dua rakat di pagi hari dua rakat di malam hari jadi jangan nanti kita protes kenapa kami saja disuruh salat lima waktu makanya kenapa Nabi Musa ketika mi'rajna Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam waktu didengar berapa rakat lima puluh rakat umar lima puluh baik kamu menteng berakaat tiuruh kemah kamu encok temayang cekalan urung banyak berapa rakat umar kata kaki kaki yang urung ikhlas jadi makanya Nabi Musa mengambil inisiatif kamu kembali lagi ke Allah minta lagi kurang minta lagi kurang maka baik terbayang kata umar apakah Nabi anak 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 makanya Nabi Musa mengatakan ketika lima itu masih berat juga kenapa berat karena umat Nabi Musa mereka itu besar-besar umurnya panjang-panjang kuat-kuat lagi untuk salat dua rakat di pagi hari dua rakat di malam hari itu pun ada Bani Israel yang mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam ya kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah ini versi tafsir jalan lain jadi kata Imam Jalan lain ini ayat ini diperuntukkan untuk Yahudi dan Nasrani untuk membuktikan kalau orang-orang dulu juga kalau mereka beribadah itu tidak ikhlas karena Allah maka tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah tetapi tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan ayat ini untuk semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad salallahu alaihissalam berarti kalau kita disuruh salat oleh Allah salatlah kamu maka salatmu akan aku terima kalau kamu ikhlas beribadah puasamu akan aku terima kata Allah kalau puasamu itu ikhlas karenaku kata Allah makanya dalam tafsir sawi itu diberikan apa namanya batasan lagi ikhlas itu bagaimana apa kata Imam sawi ikhlas itu safa'ul kalbi minal aghyar bersihkan hatimu dari orang lain yang ingat Allah keputa temayang karena Allah keputa meibadah karena Allah keputa pantugok karena Allah untuk apa bersedukah karena Allah ini mana ikhlas ini ada di dalam kitab judulnya Mahabbatullah yang dikarang oleh Ibn Qaim Al-Jawzi jadi beliau mengatakan begini ibadah itu memang tidak diterima kalau tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Qaim Al-Jawzi ini memberikan apa namanya kepada kita motivasi supaya bisa ikhlas nah orang tanya bagaimana cara ikhlas ikhlas itu bagaimana saya mau ikhlas ibadah bagaimana caranya maka Ibn Qaim Al-Jawzi di dalam kitab beliau Mahabbatullah apa kata beliau untuk supaya kita ikhlas beribadah ini ikhlas apa saja ini mau buat channel ikhlas nanti apa saja mau buat apa lagi ini ibadah ikhlas ini ikhlas itu ikhlas jadi yang pertama sekali kata Ibn Qaim Al-Jawzi tumbuhkanlah Mahabbatullah ini kita sudah masuk ke dalam kajian tasawuf ini jadi makanya cintailah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mencintai Allah cintailah apa yang dicintai oleh Allah bencilah apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi makanya kalau di dalam apa istilah Ibn Qaim Al-Jawzi ketika hati itu sudah mulai cinta kepada Allah sudah mulai mengenal Allah maka ikhlas sudah mulai muncul dalam hatinya karena yang terpikir dalam hatinya cuma Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita itu akan merawat kendaraan kita kalau kita cinta kepada kendaraan kita yang menyukatanya hanya tak turi kendaraan hanya tak tidak perlu kita apa yang hanya perlu harap dia tarawat kereta kendaraan kita kita kalau tidak mencintai rumah kita itu jangan harap rumah itu akan kita bersihkan jadi kalau ingin membersihkan rumah itu supaya bersih cintailah rumah itu dulu jadi kalau kita ingin ikhlas beribadah kepada Allah kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala jadi makanya beristighfar kepada Allah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mahabatullah Allah membenci kalau kita buat maksiat berarti kita juga benci buat maksiat Allah suka kalau kita berbuat kebaikan artinya apa pupuklah diri kita untuk terus berbuat kebaikan terus berbuat kebaikan jadi di dalam apa namanya beliau juga menceritakan begini kata beliau kalau ikhlas itu kalau ikhlas dia itu sudah ada dalam hatinya apa yang akan dilakukan maka ibadahnya akan bertambah karena apa karena Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dia tengah malam mahu salat tahajud ibadah tahajud kenapa karena keikhlasan sudah muncul sendiri dari hatinya bukan karena orang lain kenapa dia membersedekah berinfak dan lain sebagainya karena keikhlasan sudah tumbuh tadi dalam hatinya jadi makanya ikhlas itu bektanlah ke dengannya bukan nanti ada sahabat menjumpai Rasulullah s.a.w. apa kata Rasulullah apa kata sahabat ya Rasulullah mahuwa ikhlas ikhlas itu apa ya Rasulullah Rasulullah menjawab saya tidak tahu juga apa ikhlas itu akhirnya apa kata Rasulullah tidak masalah nanti akan saya tanya sama Jibril makanya Rasulullah kalau ada masalah apa saja selalu bertanya kepada Jibril yang Jibril itu perlu kita ketahui juga Jibril ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad itu di dalam tafsir itu diungkapkan ala suratin ala surati basharin sawiyin jadi beliau itu dalam wujud manusia manusia bagaimana standar standar manusia hanya tembun dhat jadi pusat perhatian tidak panjang sekali kalau panjang sekali dilihat oleh orang lain hanya panjang dhat pusat perhatian hanya panu dhat kenapa jadi pusat perhatian nanti dan juga tidak tidak aneh tubuhnya tidak aneh makanya tidak dikenal oleh orang lain ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril ya Jibril ini dialog ini ada di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Attaillah apa kata Nabi Muhammad kepada Jibril ya Jibril mahuwa ikhlas ikhlas itu apa ya Jibril dia jawab oleh Jibril saya tidak tahu juga apa itu ikhlas bagaimana saya mau menjawabnya tidak masalah nanti akan saya tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika itu Jibril bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini nanti kita buka dialog ya kalau ada waktu nanti kita buka dialog ya tanya jawab ketika itu Jibril bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah apa itu ikhlas dijawab oleh Allah ikhlas itu sirrun baini wa baina abdi ikhlas itu adalah rahasia antara saya dan hambaku kamu tidak tahu semua orang tidak tahu kecuali saya dan hambaku makanya ikhlas itu di dalam kitab amalul kulub dia masuk ke dalam kategori ibadah hati ikhlas itu ibadah hati makanya karena dia ibadah hati makanya doktor Yasir Burhami mengatakan ibadah itu ada dua yang pertama ibadah lisan ibadah lisan zikir lisan bagaimana zikir lisan abis ma yang dadu astagfirullahaladzim subhanallah wabihamdihi ini sebagaimana zikirnya malaikat jadi kata imam al-bagawi zikirnya malaikat di langit itu dengan para binatang itu zikirnya sama subhanallah wabihamdihi subhanallah wabihamdihi subhanallah sampai hari kiamat terus berzikir seperti itu atau dadu untuk dan alhamdulillah astagfirullahaladzim subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ini zikir zikir lisan namanya tetapi kata doktor Yassir Burhami dalam kitab beliau banyak orang berzikir lisan itu bohong ini kata beliau kan lumbang beliau saja di debat jadi kata beliau banyak orang berzikir lisan itu banyak yang bohong kenapa mulutnya berzikir tapi hatinya tidak kueh ke kau dengki ke kau demenak kau dikir-dikir demenak demenak cik ada yang dengku bukan demenak oh lain 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 bab lain bab jadi kata Imam Ghazali kalau kita ingin lihat seorang itu ingin lihat hatinya lihatlah pergerakan anggota tubuhnya kalau orang sering itu demenak demenak berarti hati hanagleh menyurun sering cok berarti hati hanagleh kata Imam Ghazali kalau orang selalu korupsi punya orang lain dia mendalimi orang lain berarti hatinya tidak benar lagi ini begitu juga jadi kata Ibn Qaim Al-Jawzi kalau ada seseorang mengatakan diri dia itu ana sufiyun saya orang sufi saya orang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika tubuhnya sufi dia beribadah kepada Allah dia sujud kepada Allah dia berinfak bersedekah tapi hatinya bobrok kata Ibn Qaim Al-Jawzi hatinya dengki pada orang lain ikan ke kau itu menak kau maka kata Ibn Qaim Al-Jawzi dia adalah seorang sufi pembohong dia makanya kalau mulutnya sudah berzikir hati juga berzikir sebagaimana yang dikatakan tadi zikir zikir lisan itu itulah mulut tapi banyak yang bohong yang kedua yang tidak pernah berbohong itu adalah zikir hati yang zikir hati tidak 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 ada yang bisa berbohong kalau zikir hati apa itu zikir hati angka lagi pun ikhlas itu zikir hati apa maksud zikir hati ketika beliau itu ikhlas beliau teringat kepada Allah hanya teringat kepada Allah jadi artinya beliau itu ketika melakukan sesuatu selalu teringat kepada Allah jadi berarti Allah tidak 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 artinya apa di dalam hatinya berarti anak ikhlas anak ikhlas anak ikhlas makanya di dalam sebuah hadis kursi ketika seseorang itu dipandang mahsyar dia minta pahala kepada Allah apa kata pemuda ini mana pahala saya dijawab oleh Allah pahala apa kamu melakukan sesuatu bukan gara-gara saya tapi gara-gara sipulan minta pahala kamu sama sipulan laki pahala bapak kecil laki umahnya anak ikhlas anak ikhlas masjid anak ikhlas anak ikhlas anak ikhlas anak ikhlas anak ikhlas makanya makanya ibadah hati ketika seorang ikhlas dia beribadah kepada Allah sudah muncul apa namanya ibadah hatinya sudah ada ketika seorang itu sabar sabar juga ibadah hati sabar itu ibadah hati maka ketika seorang sabar ketika itu pula dia sedang teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang itu tawadu ketika itu dia sedang teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya tawadu berarti 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 ibadah ini tidak perlu diungkapkan karena ibadah ini adalah ibadah hati yang tahu cuma peribadi itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah jadi makanya sama seperti orang menjai hai long kat tengah berarti anda tengah itu hai long kat tengah berarti orang tengah ini sama seperti tadi ikhlas berarti anda ikhlas ini ayat ini ayat 5 surah Al-Bainah dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau apa kata beliau ini ayat ini menunjukkan wajibnya seorang itu berniat terhadap semua ibadah tak semayang niid ilai pun maka niid itu rukun katanya mandu harus niid buat ini niid buat sesuatu ini mandu menid makanya di dalam ada hadis Arba'in Nawawi walaupun namanya hadis Arba'in Nawawi Arba'in itu 40 tetapi hadisnya bukan 40 lebih 40 ini bukan 42 aku perlu hadis hadis Arba'in Nawawi hadis pertama Arba'in Nawawi itu sehingga dikatakan dikatakan sebagai hadis mutawatir kenapa mutawatir hadis ini cuma didengar oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu dan disampaikan kepada orang lain cuma Umar bin Khattab yang mendengar hadis ini apa hadis itu jadi semua ibadah itu ini sama juga seperti pembahasan kita tadi ini namanya batasan diberikan batasan ibadah itu akan diberikan nilai kepada Allah ini karena ada innama jadi batasan itu bisa dengan la ilaha illallah bisa juga dengan innama itu diberikan batasan mana contoh lain lagi innama al-hayat dunya la'ibun wal-lahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurum fil-amwali wal-aulad diberikan batasan oleh Allah sehebat apapun kalian sekaya apapun kalian semiskin apapun kalian panjang umur pun kalian kata Allah hidup di dunia ini tidak lebih dari lima kata Allah mana lebih dari lima batasannya lima yang pertama apa innamal hayatul dunya la'ibun la'ibun ini senda gurau jak keno kim keno kim kedi habis hak kim tengah 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 berdahlah habis berdahlah jak kanto kim keno kim kedi tengah tengah itulah itulah la'ibun namanya artinya jak keno untuk mangat hati ketika sabtu minggu kantor omah suntuk dalam kantor kakala cok cuti itu saja la'ibun walaupun kemanapun dia akan pulang ke rumahnya seperti Allah katakan walaupun kamu syirik kepada kuhan syirik kamu kufur kufur kamu tidak percaya tidak percaya tapi ingat kamu akan kembali kepada kata Allah kamu akan kembali kepada kata Allah kawan muslim ini kehidupan dunia ini batasan diberikan oleh Allah artinya hidup di dunia ini tidak lebih daripada lima hal lain tidak ada kecuali yang enaknya itu yang kita jalani la'ibun yang pertama sudah walaupun walaupun ini apa walaupun dipelalek kalau tadi ini sendagurau saja tapi walaupun walaupun dipelalek ini sebagaimana ada seorang anak ketika tinggal dengan ibunya waktu dilihat oleh ibunya anak ini sudah tidur kata anak minum akhirnya ibunya keluar diam-diam untuk berbelanja sebentar belanja si jim dah belanja dah balik anemik gulung berdua lomba rupanya setelah lima menit ibunya keluar anak ini melihat ibunya tidak ada lagi ikli tetangganya merasa resah bagaimana cara supaya anak ini diam akhirnya tetangga ini mereka sepakat semua beli mainan untuk dia beli mainan menyu anak agam berarti beli mobil-mobilan kalau perempuan beli apa namanya boneka akhirnya belilah mobil-mobilan karena anak agam jau lalik lalik motor dia tidak teringat lagi kalau ibunya tadi sudah pergi dia tidak teringat kalau dia tadi menangis terus lalik motor tulak kena tulak kapan dia teringat kembali kepada ibunya ketika tulak motor mereleh dia begitulah dunia ketika seorang diberikan jabatan oleh Allah nak teringat lagi kepada Allah kapan dia teringat kepada Allah ya Allah bunuh tapi ketika jabatan tidak ada lagi ketika hartanya sudah tidak ada lagi mobil-mobilan dia rusak baru dia teringat kembali kepada Allah ketika tidak punya apa-apa lagi yang baru tinggal inilah namanya laibun laibun wazinatun zinatun ini apa menghias-hias diri yang rumah gantung gantung posisi kursi gantung 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 tanaman yang kita tanam di depan rumah setiap tahun cabut cabut tanam baru gantung gantung ced ced baru ced 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 itu saja zinatun itu apa perhiasan makanya memang khusus khusus untuk jak-jak urmukawit penuh ced 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 itu saja zinatun jadi makanya kata imam al-qurtubi perlu kalian ketahui kata imam al-qurtubi kenapa dunia itu hina sekali ada dua hal kenapa dunia itu hina sekali karena kamu akan meninggalkan dia bagaimana kita tanya kata mitapeng 20 tahun 10 tahun habis kita tinggalkan begitu saja kamu nak dialog dengan urung duha jadi kawan saya bertanya ada 80 tahun kamu tanya abu abu selama ini kumpuli duit puluhan tahun untuk apa abu supaya bahagia masa tua saya adanya bahagia jenuh abu ikan hana lah hantang hana bahagia oh kaputih hana 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 habis tebi luar hana 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 rumah beraya rumah abu mandum kama nasi tapi kama nasi apu ipe kali doktor hana 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 bahagia abu hana hana bahagia hana dokter mengatakan jangan makan ini jangan makan ini makan nasi tak tempe dan tahu hana bahagia abu hana bahagia hana yang katanya ingin bahagia makanya rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis begini orang yang cerdas itu yang mempersiapkan hidup setelah mati yang ingin bahagia bagaimana mempersiapkan hidup setelah mati dia didik terus anaknya supaya apa anak menyokar raya berdoa ke urung cik maka urung cik menyokar tuha bahagia menyokar tuha ikan pampas ketika temayang ketika meninggal ikan bahagia makanya sekarang kita sudah salah persepsi kita katakan anak saya sudah berhasil berhasil apanya dia sudah kuliah di luar negeri sudah hebat dia sudah memimpin perusahaan dia di mana di australi di amerika di kita berhasil cepat hebat kita terpon miliaran tapi membacu kita jadi kita persiapkan semuanya memang kita persiapkan tadi anaknya memang hebat jadi kita jadi harus jagai pupuknya kita jaga kalau banyak air dia mati sedikit air pun mati harus jaga tapi anak darah kan kalau semayang baik bubuknya baik bubuk tapi untung kita di mana ketika dia sudah dewasa disitulah untung kita baru berdoa ada dalam sebuah hadis kalau bukan muslim soalnya ini ada di dalam kitab Imam Asyarawim dalam tepsir beliau jadi ketika itu rupanya ada seorang pemuda dia sudah punya anak dia berbuat dosa setelah itu dia meninggal dia terbayang selalu di kepala dia setelah dibangkitkan di padang mahsyar dia tidak melihat lagi dosa dosanya dia lihat dosanya sudah habis semuanya ketika itu dia bertanya kepada Allah ya Allah mana dosa saya ketika saya meninggal dunia saya lihat banyak sekali dosa saya apa kata Allah wahai pemuda kamu tidak tahu kamu punya anak yang salah setiap hari dia berdoa kepada aku berdoa anak yang setiap hari berdoa berdoa kepada orang tuanya anak hijab yang dia minta kepada Allah yang dia minta di Kalibata Jakarta jadi ketika kita masuk ke perkuburan itu kekuburan perlu kami untuk berdoa perlu kemakam suami saya kekuburan suami saya perlu kami untuk berdoa perlu jadi nak pilih ada pilihan nak doa eklusif nak VIP nak VVIP yang mahaib cip yang punya VVIP bisa saja doa sampai 30 menit panjang nak eklusif perlu orang doa bahkan dia bonus yang minimalis minimalis bagi Al-Fatihah yang minta jadi doa ini tak ikhlas lagi artinya ikhlas bagaimana tidak ada hubungan emosional antara orang berdoa dengan orang meninggal yang penting yang penting yang penting yang penting dah mempeng maka jadi orang jahean cukup cara jadi ampun ampun lah jadi kalau kita ingin berdoa berdoa langsung apalagi seorang anak ini sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Muatta punya Imam Malik dalam kitab Al-Muatta memang ada satu rakyat menyebutkan begini tidak ada yang bisa membangkitkan seorang itu mengejutkan seorang itu ketika dia berada dalam kuburnya kecuali tiupan sangka kalah yang kedua makanya tiupan sangka kalah yang pertama dia tidak hanei dia terus seperti orang tidur Nabi Adam sudah tidur miliaran tahun tetapi tidak tahu sedang apa yang terjadi tengok tengok ketika kita bangkit dan Nabi Adam bangkit sama-sama merasa baru tidur satu hari saja ini sama seperti Ashabul Kahfi dia tidur 309 tahun lamanya tetapi ketika mereka bangun mereka bertanya berapa hari kamu tinggal kami cuma tidur sehari atau setengah hari saja padahal sudah tidur 309 tahun lamanya makanya di dalam kitab Al-Muatta dikatakan orang yang meninggal itu kan naim seperti orang tidur lagi orang tengok makanya nanti tiupan sangka kaleng kedua baru dia terkejut makanya dalam tafsir sawi apa kata Imam sawi jarak antar tiupan sangka kaleng pertama dan tiupan sangka kaleng kedua 40 tahun lamanya kita kalau menyesuaikan yang disebutkan dalam Al-Quran seribu tahun berarti kalau 40 tahun 40 ribu tahun baru ditiup sangka kaleng yang kedua ini yang pertama yang kedua tidak ada yang bisa mengejutkan seorang di dalam kubur itu kecuali orang yang sangat dicintai dan berdoa kepada orang itu ini memang berbeda dengan ini ada nanti riwayat lain mengatakan begini ketika seorang pergi ke kuburan itu kan disuruh ucapkan salam Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur mereka mendengar tapi mendengar secara umum Naurunjuk salam walakin lam yarud tapi mereka tidak bisa membalas salam itu ini lain lagi ini artinya doa tadi terkejut kalau salam tadi lain semua orang bisa mendengar salam orang yang pergi ke kuburan kenapa makanya salam itu ada tiga model yang pertama salam yang wajib dijawab taknya merumpuk jalan Assalamualaikum yang wajib jawab Waalaikum salam yang wajib jawab jadi jadi menyohana jawab yang ada syah Assalamualaikum Waalaikum salam yang kedua hanya jawab ketika imum berkata Assalamualaikum Waalaikum salam yang ulang diizinkan oleh Allah untuk menjawab urung lang kuburan walaupun Assalamualaikum hanya jawab lam jarut mereka nak bisa membalas kalau pun dibalas katanya ruta pelung Assalamualaikum yang ahlal kubur Waalaikum salam biuh 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 ini rata pelung berkata dia tanya apa nak ajak oleh kubur tajuk selalu jawab jadi makanya hikmahnya tidak di diizinkan oleh Allah diizinkan untuk menjawab kita kembali lagi hidup di dunia itu bangga bangga lul kena jabatan run pun pangkat lul pun daya lul cuma itu saja setelah itu menyumati habis pangkat pangkat sehebat apapun dia oh pangkat lul presiden lul jenderal menyukai meninggal jenderal ketika kita salat usalli ala hadhal jenderal usalli ala presiden habis makanya hidup itu memang bangga bangga motor don ok ayya dalun itulah dunia itulah kehidupan dunia inilah yang dikatakan oleh rasulullah tadi innamal a'malu bin niat semua amal ibadah itu niat maka langkah dari rumah nyannik jih pun karena dalam hadis ini kalau niat kita jelek inputnya jelek outputnya juga jelek maka hasilnya juga jelek makanya rasulullah mengatakan perbaiki niat dulu ketika kamu salat perbaiki niat dulu maka semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau niat kamu tidak benar maka hasilnya tidak benar menye ketanya tanya kanto niat nak niat awal habis peng 5 juta habis peng untuk lewat niat kibancara berbalik peng niat 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 maka setiap yang dia lakukan itu tidak pernah berkah hidupnya berangkat dari rumah berkah mentemir teki gejok kane ana 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 berkah ini gara gara apa harta yang haram itu kita besarkan anak kita besarkan anak dengan harta haram jadi makanya seperti kata imam al-qurtubi tadi jadi kata beliau ini dalil kalau niat itu wajib maka salat begitu juga ini untuk masalah fikih kenapa itu bagaimana apakah ini lahati atau usalli kalau imam syafie kan harus dilafatkan kata imam syafie kenapa dilafatkan supaya bisa membantu hati karena sebagian orang kecuali dilafatkan sebagian lagi tidak kata imam maliki niat itu lebih cepat daripada bahasa maka jadi jadi kita berjumpa salat asar lunja agak dalam ketika imam Allahuakbar setelah itu baru teruk Allahuakbar tiba-tiba datang jamaah di samping luna ini teruk asar Allah mungkin bateri hanya menyebabkan jamaah rupanya kerana menyebabkan jamaah rakaat pertama itu hilang sehingga masuk rakaat kedua Allah Allah, usalli farda maghribi salah saraka'atin lillahi ta'ala padahal teman yang ashab ini maghrib usalli salatal maghribi salah saraka'at apa salah yang puji salah nyoboh maghrib pun ashab karena kalau salah kita habis kita nyoboh kita nyoboh makhrib ulang karena kalau rukun itu rukun itu tidak benar atau kita tinggalkan rukun itu seperti fatihah dan lain sebagainya yang pun jadi ulang temayang ulang temayang seperti kata Imam Asyafi'i ada orang tidak sempurna sujudnya kakinya tak diangkat atau bagaimana fa'aid as-sujud ulangi sujudnya karena sujud tadi tidak dikira ulangi sujudnya kata Imam Asyafi'i kalau dia selesaikan juga maka salatnya tidak ulangi salatnya kata Imam Asyafi'i nyoboh 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 salah gurih jamun-jamun orang belajar kalau ada maghrib jadi gurih pernah cuma doa need maghrib yang semain maghrib jadi dia pakai untuk mandu untuk lihubi maghrib usalli salatal maghribi mandu salat harakah hati ini ini yang kita khawatirkan apa kalau niat kita itu maka hasilnya begini jadi maka marilah kita kembali kepada ayat tadi supaya amal ibadah kita diberikan nilai oleh Allah ada ada nilainya dan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka perbaikilah hati perbaikilah hati artinya apa semua amal ibadah itu kalau kata Imam Sawi safa'ul kalbi minal akhyar bersihkan hati dari yang lain kita tanya kita juga sembangan kegapkan karena urun lain karena nasi pulang kita tanya kita semua yang sunat karena nasi pulang karena sebagian nurung waktu yang habis semang menggeri atau apa menjak tebi luar kakalah daripada ok semang tunat artinya kerana Allah maka niat ini fatal sekali karena ini ibadah hati yang tahu cuma kita dan Allah subhanahu wa ta'ala jadi makanya kalau ingin diberikan nilai oleh Allah pahala apa namanya amal ibadah kita itu tidak ditolak oleh Allah maka perbaikilah niat ikhlas sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena fudail bin ayat itu di dalam kitab beliau apa kata fudail bin ayat kalau amal ibadah kita itu ingin diterima oleh Allah la buddha ayat tawaffar syartani asasyani harus ada dua syarat yang pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ibadah itu menyuhana ikhlas hanya pengharapkan yang kedua as sawab sawab itu apa sawab itu amal yang kita lakukan benar bacaan kita benar fatihah kita benar wudu kita benar bacaan Al-Quran benar semua benar kurang salah satu saja fa'amaluhu mardud amalnya ditolak maka untuk yang kedua ini apa namanya memotivasi kita untuk belajar terus belajar terus belajar terus membaca terus membaca dengan membaca makin lama makin bertambah ilmu kita makin bertambah ilmu makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi makin bertambah ilmu makin jiung Allah karena Rasulullah mengatakan ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin kamu jangan hati-hati terhadap tiga ini mana tiga itu yang pertama ada orang mencari ilmu kata Rasulullah s.a.w liatabah huwbihil ulama supaya dia itu dianggap ulama oleh orang lain gawah di kampung hai lun ulama lun bu nyamu delpun jangan kamu dengar dia kata Rasulullah kalau ada orang yang mengaku-ngaku ulama dia belajar ilmu kemudian mengaku ulama lun ulama apa nyamu yang kedua waliyatamara huwbihil apa namanya asufaha berdebat selalu dengan orang-orang bodoh nyamu pelik dia minta ilmi untuk apa untuk berdebat dia minta ilmi untuk berdebat kan untuk bertambah makin tahu dengan Allah kan cari ilmu untuk berdebat berdebat pun dengan orang-orang bodoh dia berdebat setelah dia pergi pulang kampung orang bodoh berdebat jangan kamu dengar dia kata Rasulullah yang ketiga makin bertambah ilmunya tapi makin jauh dengan masyarakat interaksi sosial dia itu dibenci oleh masyarakat dia tiga-tiga ini kata Rasulullah finnar dia berada di dalam di dalam neraka kata Rasulullah sudah azan belum? waduh kak azan jadi tidak usah kita buka dialog lagi lah biasa saja nyoba masjid kamu itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian subhanakallah bihamdika nasyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati